Halo teman-teman ku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel youtube Mutiara Bailu Selamat tinggal teman-teman ku semuanya, apa kabar nih? Semoga kabar teman-teman ku semua baik ya Guys disini aku mau prepare apa teman-teman udah liat Seperti biasa teman-teman kalau sering nonton vlog aku pasti tau deh Kalau aku tuh paling males kalau nyambel setiap hari Karena sambel andalan aku tuh cuma sambel merah Sambel merah maksudnya itu sambel bawang gitu loh guys Jadi yang dimana aku tuh selalu nyetok sambel untuk seminggu Biasanya gitu ya 10 hari Dan itu sama sekali gak berubah rasanya bener-bener enak guys Yang penting taruhnya di freezer kalau aku Jadi kapanpun makan tinggal diangetin gitu guys Bisa diangetin di microwave atau bisa diangetin di teflon gitu Jadi disini aku mau men-share, gak bosan-bosannya aku men-share Resep sambel balado andalan aku yang bikin suami aku tuh bucin banget sama aku Karena suka banget dia sambel merah andalan aku ini guys Karena emang seenak itu padahal resepnya simple gitu loh Yang penting apa? Berani bawang Gitu guys Yaudah yuk tanpa menunggu lama langsung aja kita siapin bahan-bahannya guys Oke teman-teman disini aku udah siapin ini kurang lebih 1 kilo cabai Ini aku pakenya cabai besar kenapa? Karena cabai di Thailand tuh pedes banget guys nih cabai ini tuh pedes banget Dan cabai Thailand tuh gak ada cabai keriting Jadi cabai merahnya kayak gini Jadi ini pedes banget kalau aku gak campurin sama cabai besar ini Aduh bisa ngodiar kita Parah guys levelnya orang Thailand Aduh teman-teman kalau suka pedes rajanya pedes Main deh ke Thailand Cobain makanan-makanan mereka yang super pedes dan asem itu Oh seger sih gitu Cuman blender banget gitu kalau ini doang guys Aduh Jangan coba-coba nih yang punya asam lambung sama gerd itu Wah parah nih kalau makan pedes Oke guys ini kurang lebih 1 kilo Kayaknya ini lebih sih Karena ini banyak banget guys Ya udah pokoknya emang aku tuh sama Baylu Apa ya suka banget sambal Kalau orang Padang bilang itu orangnya Aku sama Baylu tuh palado Palado banget orangnya Karena suka banget sambal guys gitu Dan Baylu juga gitu Dan ini andalan kita guys oke Dan ini aku pakenya Tomat ya 4 biji tomat Ini tomat ranti Ini tomat ranti aku tinggal 2 Jadi aku pakenya tomat ranti Ini yang gede-gede 2 Tuh cantik banget ya Seger banget Terus sama tomat biasa 2 Jadi 4 biji tomat Dan disini temen-temen lihat Disini ada jagung Ini aku rencananya pengen bikin ini guys Bakwan jagung Atau dadar jagung ya Ini mantap banget Ini seger banget tuh Aku beli di pasar Terus ini sama tahu Udah aku bumbu ini ya guys Pake bumbu racik instan Itu udah enak Wah mantap tinggal digoreng Jadi hari ini menunya Aku mau bikin buncis Sayur buncis Rebus aja buncisnya Terus dadar jagung Atau bakwan jagung Kemudian yang baladonya ini Tahu di balado Ya digoreng Terus dikasih balado Sama telur balado Udah itu aja guys Kayaknya cukup Dan ini Bumbu untuk bikin sambalnya ya Pastinya cabai merah Bawang merah Bawang putih Yang banyak Kayak gini Dan disini aku suka banget Ngecop cabai itu Yang pecah-pecah Gitu loh guys Mantap Pokoknya kalo pecah-pecah tuh Nah guys Ini dia bawangnya Yang udah dicop Masukin Nah ini dia Hasil chopannya guys Bener-bener kasar Aku suka banget Kayak gini Bertekstur Ini kalo temen-temen Mau tambahin air Bisa ya Tambahin air aja Jangan tambahin minyak Biar kita mengurangi minyak Nah guys Ini dia hasil chopper Chopannya Ketiga Guys Ini sambal aku nih Jadi tadi airnya kan Itu udah kering Jadi kita keringin airnya dulu nih Wajib Kalo udah kering Kering banget Ini masih ada airnya tuh Jadi kita masih nunggu Lebih kering lagi Baru kita masukin Minyak kelapanya Dan Bumbunya Yaitu garam Micin Sama masako Masako ayam Guys ini udah kering kan Nah terus Kita masukin deh Minyak kelapa Tuh Minyak kelapa Coconut Cooking oil Udah Masukin Minyak kelapa Ini langsung aja Masukin Masako ayam Karena buat stok Jadi langsung satu Micin duniawi Ini wajib banget ya Karena kalo gak pake ini Kurang sedep Dan kalo temen-temen Mau dipakein gula lagi Silahkan Tapi aku sebisa mungkin Gak pake gula Karena kalo orang padang tuh Masak Jarang pake gula ya guys Jadinya Ini tuh udah enak Gitu loh Jadi sesuai selera aja Temen-temen Disesuaikan aja Mau ditambahin apa Kalo yang versi aku Begini Mantul guys Nah ini guys Udah mateng Udah Udah koreksi rasa Semua Kayak gini aja Tinggal kita nunggu dingin Abis itu kita masukin Tupperware Atau plastik Bungkus-bungkus Perporsi-porsi Mantap deh tuh Silahkan diri Cook Sangat-sangat Ajil Guys Ini dia menu makan malam kita Telur balado Dan ini tahu guys Tahu aku goreng Aku bumbuin Pake bumbu racik Mantap banget Terus Bakwan jagung Mantap banget nih Ada gorengannya Terus ini Sayur buncisnya Direbus aja Pake garam guys Sehat Oke Karena ini kan udah minyak Minyak Ini rebus Oke Makan pake basmati rice Mari makan temen-temenku semuanya Mari makan suamiku Makan 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 Banyak makan Karena suamiku Lapor banget pasti Dia habis lari guys Olahraga Oh tadi lari berapa kilo Cengku Cuman lima Oh lumayan loh Bisa tiga Oh eh 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 Tunggu ambil sendok dulu Cengku Iya oke Iya banyak loh Ambil sayur Ini kita berdua Gimana Gitu nenggu Para tau kalian Iya lah Gimana sayur Parah sayur Perfect Guys gimana tuh Lihatnya Gunung Full Gunung 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 Banyak kan protein Protein banget tuh Aduh Karbonnya dikit Nasinya cuplukan Cengku mau gimana Tahu berapa Suti Dua tahu Siap Telur lima Telur satu Cuplukan Cuplukan doang Cengku mau air putih Iya air putih Kalau enak Nambah Siap Dan itu Bakuan mau berapa Cengku jagung Satu tadi Sudah makan udah dua Waktu lagi goreng Gak terasa Gak terasa Sudah jadi satu Cukup Nenanya Caplu Caplu lah Karena Di dapur Gitu loh Kerjaan Istrinya Istriku Rajin Masak Wah Kalau gak rajin Nanti Sayangku Gimana Tangan Masakan Istrinya Pasti Always Always Ini Coba Rebus Enakan Gak ada Rasa Enaknya Ini Bisa Enak 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 Ini Kayaknya Lalapan Yang Direbus Cengku Emang Gitu Kocok Balu Kecil Pernah Yang Buncis Tapi Makan Doang Langsung Langsung Tapi Ini kan Udah Ditua Itu Yang Buncis Buncis Mudah Buncis Mudah Yang Langsung Manis Dia Karena Rumah Dulu Pernah Punya Paham Itu Paham Buncis Dulu Waktu Itu Gak Ada Pohon Sawa Masih Kecil Jadi Pernah Semua Sayur Ini Pernah Buncis Pernah Ini Korn Pernah Itu Caya Aku Jadi Baidu Perfect Enak Tahunya Mantul Gak tau sih Kalau cain ku Pertama kali guys Nyobain tahu Di Balado Coba 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 Makan Cuka Suka Doang Karena First time First time Lama-lama Nanti Banyak Iya Bakun Sudah Coba Belum Sambelnya Sambelnya Sedikit Tuh Loh Biar Bisa Diaduk Wajib Aduk Telur Sorry Wih Kuning Kasih Kenceng Aku Suka Bangan Tuh Yang Kuning Matang Always Perfect Ya Gak Pernah Hitam 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 Maksudnya Gak Work Karena Sudah Pakai Waktu Ini Bakuan Perfect Suka Cuman Tinggal Butuh Saus Kacang Cetri Kacang Orang Indonesia Ada Dua Cara Enjoy Pake Cabai Rawit Atau Saus Kacang Atau Dimakan Sama Nasi Kayak Gini Sama Nasi Pernah Pas Orang Indonesia Gitu Terserah Terserah Enak Banyak Perfect Suka Bukan Suka Kalau Tebel Kurang Crunchy Yang tipis Tidak Perlu Crunchy Balu Apaluh Cool Jagung Enak Enak Simple Enak 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 Dan Dan Nggak Oily Juga Lihat Enak Enak Simpan Oily Bailu Orangnya Nggak Suka Daging Daging Banyak Sukanya Sukanya Kayak Gini Normal Normal Food Ini Sukanya Kayak Gini Normal Food Tasty Enak Enak Simple Simple Yaudah Cukup Nggak Nggak Suka Daging Tlus Saya Yang Kucukan Kalau Orang India Masih Banyak Vegetarian Guys Minyak Ini Makan Sayur Bisa Lahap Banget Gitu Ini Kan Bukan Sayur Doang Ini Telor Versi Mantap Tahu Versi Mantap Bagwan 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 Perfect Nasi Udah Cukup Perfect Kuning Aku Aduk Aduh Ini Perfect Gitu Perfect Versi Sweetie Perfect Suka Suka Masak Kalau Bailu Yang Nggak Bisa Comment Apa Banyakan Suka Terus Tahu Juga Fresh Kalau Masak Pate Enak Bangan Tahu Enak Bangan Telor Enak Bangan Ati Amplah Enak Bangan India Nasi Enak Bangan Apa Bisa Comment Gak Bisa Comment Gak Enak 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 Saya Masak Yang Saya Doang Tau Kaitu Mushroom Brokoli Itu Kerot Semua Campur Dan Itu Sayur Apa Gak Tau Ya Enak Simple Perfect Enak Bange Tuh Ke Cap Cai Iya Cap Cap Cai Cap Cap Cain Aku Bilang Cap Cap Cai Sekarang Cap Cain Cap Cain Kita Harus Mengerti Bahasa Baylu Yang Bikin Ya Baca Baylu Cap Cain Lagi Cain 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 Anjay Cain Cain kalau tolol toloy toloy bahasa kita toloy bukan toloy toloy lebih sopan ya sama kalau temen-temen ada kayak gitu juga nggak sih sama suaminya gimana suka nyepit bahasa baru gitu yang kita berdua ngerti kan masih pacaran kita bener-bener Hai tolong bisa belakang makan kita kan udah nikah tapi pennya masih teman-temannya best friend gitu nanya nanya ceng mau nambah cukup cukup banding makan lauk doang rambut jagung kaget keren rambut suiti Hai tapi jagungnya kurang manis ini kok banget masih masih lagi iya ada yang lebih manis lagi perfect jadi cengku lebih suka bawang ini atau bawang sayur beda-beda mendoan mendoan tempe yaitu tempe mendoan kan suka ngga kadang doang nama mendoan kan itu tipisnya tipis yang lembut kayak setengah matang gitu gorengnya dia yang lebih suka mana tempe eh bakwan sajur atau bakwan jagung kalau saya ke sini yang wortel jagung pasti masa sih karena ada lesa manis kedua kan oh kenapa enggak dari dulu aku bikin ya ya kenapa enggak dari dulu sih bikin nggak perlu bikin gitu jagungkan no jagungkan cuman yang boil aja langsung makan aja gitu nggak perlu pakai ini semua tapi kan suci lagi nanya type of bakwan sukanya bakwan apa gitu ayo tipis enak itu kalau tipisnya kalau bayu jagung lebih prefer ini pada sayur ya ini pertama kalinya bayu cobain bakwan jagung guys di sini di sini emang di Indonesia pernah saring banyak siapa bikin karena orang jual tahu itu banyak jual juga itu enak kalau yang jual tahu goreng itu enggak ada bawang jagung ada semua campur juga ada jual tapi kalau udah best bayu sukanya tahu goreng doang semua itu gorengan semua gorengan di Indonesia bayu suka tahu goreng doang siap kenyang banget sekarang udah ingusnya adakah ada pada semang coba sadot kenapa itu sadotnya buka itu loh gini no kan biar untuk ambil gitu kan sayangku bilang suruh sedot sayangku aja nggak berani sadotnya kan langsung itu makan wakum kalau gitu nanti hidungnya ikut takutnya kan gini sedot sekalian yang ambilin jadi toloi toloi mulai toloi sayangku yang mulai duduan mbak Induk kan sopan banget sopan kalau sopan nggak nyuruh sedot ya loh gitu he enaknya enaknya selesai sudah buah kapan makan yuk kita makan buah sekarang nggak ada rasa kerennya kalau berdua ya udah ini apa pir siap berdua dua nanti aja buah nggak ada rasa satan jeruk kali jeruk jeruk oke jeruk satu cuci tangan dulu sayangku pasti wajib nanti tangan sayangku pedas kesejaan meluktikan dicuci pakai jeruk pakai jeruk jeruk makan jeruk apa jeruk makan jeruk maksud apa jaruk kan bulat jzione kan bulat jadi jeruk makan jeruk nah siapa bilang tuh sayangku kan cantik yuk kuluk 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 jangan bilang bulat-bulat gitu cantik love you love you love you love you love you love you buka Oh muncrat 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 coba saya makan biji itu langsung makan biji bukan makan tradisinya gimana nos itu bukan sayangku nih siap makasih sayang kau ah ah oh gimana Hai manis gak Oke banget perfect banget Wow enaknya 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 manis guys satu lagi mau kasih bawah gorengan yang ini ya kan lumayan dia makan malam kan dia jaga sampai pagi kan malam-malam dia makan ini enaknya gorengan juga masih enaknya temen-temen udah mempersiapkan apa nih untuk akhir tahun akhir tahun pada mau kemana liburan akhir tahun teman-teman Hai rumah saudara kamu dikah atau makan spesial atau apa nih untuk merayakan akhir tahun baru baru udah selesai ini akhir baru cepat banget makan Oh gitu ngecayangku yes Hai hmm kau bersama minggu lalu ini perfect beneran tuh perfect ya udah guys gitu guys jadi ini kan masakan aku sisa aku mau kasih ke security di bawah gitu ya guys ini kan enggak kita pegang pakai tangan loh jadi tinggal aku bungkus masukin tempat makan kasih gitu guys ya kan karena kita besok akan masak menu yang berbeda lagi gitu dan disini kan security itu resepsionis itu 24 jam 24 jam iya jadikan malam ini biar dia bisa makan juga entah itu tengah malam atau subuh atau kapanpun demonya kan dia go dia gabut ngapain nih nggak ada kerjaan dari lebih bagus gue mulai itu sweetie-sweetie kan gitu boleh ngasih ya dan nanti setiap bungkus Oke guys segitu dulu video kita hari ini terima kasih buat teman-teman yang udah nonton buat teman-teman semua yang udah nonton video video kita jangan lupa di like comment subscribe dan share sampai ketemu lagi guys di next video bye 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 mwah bye goo Terima kasih telah menonton